Halo dan selamat datang semuanya, balik lagi bareng gue Iqbal Berbagi tips dan trik menarik seputar dunia teknologi informasi setiap hari Let's go! Apakah kalian pernah mengalami masalah error saat sedang install ulang Windows karena masalah partisi hard disk? Biasanya di sana terdapat peringatan bahwasannya kita harus terlebih dahulu merubah partisi hard disk Pesan ini muncul karena sistem operasi membutuhkan tipe hard disk berpartisi GPT Pada video kita kali ini, kita akan membahas bagaimana cara mengubah partisi dari MBR ke GPT atau bahkan sebaliknya Simak pembahasannya sebagai berikut, let's go! Yang perlu kalian ketahui bahwasannya GPT dan juga MBR adalah sama-sama jenis partisi hard disk Fungsinya sendiri adalah sebagai informasi dan juga pengatur partisi hard disk yang akan dibaca oleh OS atau sistem operasi MBR atau Master Boot Record adalah jenis partisi hard disk yang menggunakan standar lama Kelemahan jika kita masih menggunakan jenis partisi MBR ini adalah Kita hanya bisa membuat maksimal 4 partisi saja dalam sebuah hard disk Setiap partisinya pun hanya terbatas maksimal 2TB saja Beda halnya dengan GPT atau GUID Partition Style GUID sendiri artinya adalah Global Unique Identifier by the way Kita bisa membuat partisi sebanyak 128 partisi dalam sebuah hard disk Satu partisinya bisa mencapai 9,44 ZTB Hitungannya adalah 1 ZTB berarti 1 juta terabytes Wow! Jadi 9,44 ZTB itu artinya kalian hitung sendiri Oke cukup pembahasannya Cara convert partisi dari MBR ke GPT Salah satunya adalah ketika kita akan melakukan install ulang komputer yang kita pakai Dengan cara ini hard disk ataupun SSD yang akan kita ubah Maka akan kita format Jadi pastikan kamu backup terlebih dahulu data-data penting yang terdapat di hard disk ataupun di SSD kalian Pada jendela awal Windows Setup seperti biasa kita ubah format waktu ke Indonesia terlebih dahulu Lalu klik Next Jangan install terlebih dahulu Kita klik tombol Shift dan juga F10 secara bersamaan Hingga muncul jendela Command From Lalu kita ketikan disk art tanpa spasi lalu enter Selanjutnya ketikan perintah list spasi disk lalu enter Di sini kita bisa lihat penyimpanan apa saja yang tertancap pada komputer Seperti contoh Disk 0 itu adalah hard disk internal laptop saya sebesar 2TB Disk 1 adalah SSD M.2 NVMe laptop saya sebesar 512GB Dan disk 2 sebesar 32GB itu adalah flash disk yang saya gunakan sebagai bootable Windows 10 ini Yang menjadi perhatian di sini adalah tanda bintang pada garis GPT sebelah kanan Tanda bintang artinya hard disk SSD atau flash disk yang sudah memakai format partisi GPT Jika tidak ada bintangnya berarti ya masih MBR Untuk merubah partisi yang masih MBR di atas ke GPT caranya adalah Ketikan perintah selek spasi disk spasi 1 lalu enter Selanjutnya ketikan clean lalu enter untuk memformat seluruh isi disk yang terpilih Terakhir ketikan comfort spasi GPT lalu enter dan selesai Dengan begini di satu yang kita pilih di atas kini telah menjadi partisi GPT Untuk meyakinkannya ketikan lagi perintah list spasi disk lalu enter Kini terdapat tanda bintang pada disk 1 berhasil Perhatikan disk yang telah kita format akan otomatis kembali ke MBR seperti contoh disk 0 Agar lebih memantapkan tutorial kita kali ini sekarang kita convert disk 0 ke GPT Caranya pertama ketikan selek disk 0 lalu enter Ketikan convert GPT lalu enter dan selesai Sekarang kita yakinkan kembali dengan mengetikan perintah list disk lalu enter Seluruh drive yang ada pada laptop saya sekarang telah berganti format partisi GPT Untuk menutup jendela command prompt disini kita ketikan exit lalu enter Selesai Sekarang kita bisa melanjutkan proses install ulang seperti biasa Sedikit tambahan untuk kebalikannya jika kita akan merubah partisi dari GPT ke MBR Caranya adalah dengan mengetikan perintah convert MBR lalu enter Gampang kan? Jika masih kesulitan bisa kalian tulis komentar pada kolom komentar di bawah Sekian video kita kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini apabila belum Ayam Putra and Sia Pesan ini muncul karena sistem operasi mengutuhkan Pertama perlu kalian pertahankan Guid sendiri adalah Guid sendiri adalah 12 menit coy Terima kasih telah menonton!